Ratusan masyarakat dari Kabupaten Musi Rawas Utara Muratara, Sumatera Selatan berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Masa menuntut anggota Dewan Tegak Lurus mengimplementasikan peraturan perundangan terkait tapal batas sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 76 tahun 2014. Dengan membawa spanduk berisi tuntutan, masa berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Dalam orasinya, masa meminta agar Komisi 2 DPR tidak merevisi atau memotak atik Permendagri No. 76 tahun 2014 tentang batas wilayah antara Musi Banyuk Asin dan Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Masa menilai tidak perlu adanya perevisian Permendagri yang bisa kembali menimbulkan konflik baru akibat perebutan batas wilayah. Masa mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah masa yang lebih besar jika DPR RI tetap merevisi Permendagri tersebut. Bantuan kepada Komisi 2 DPR RI sudah kami keasi surat tadi supaya stop lah tidak usah dipotak lagi Permendagri No. 76 itu 2014 itu. Kalau seandainya kalau Permendagri No. 76 itu dirobah itu akan berakibat patah karena Pemekaran Muratara itu sudah korban jiwa 3 orang. Jadi kami konflik-konflik seperti itu jangan lagi.